Selamat datang di channel HariWare, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Hutan tropis di Kalimantan sudah berusia 140 juta tahun, salah satu yang tertua di dunia. Terlebih lagi, selama zaman es akhir, Kalimantan pernah menjadi satu daratan dengan benua Asia dan pulau-pulau lain di Indonesia. Sejumlah spesies berpindah ke sana, membuat Borneo kaya dengan organisme hidup. Ketika zaman es berakhir, Kalimantan menjadi pulau terpisah, segala makhluk di dalamnya bebas berevolusi dalam kondisi relatif terisolasi. Termasuk ular, ada sekitar 150 spesies di sana, bahkan lebih. Dan Kalimantan dijuluki The Land of the Man Eating Snacks, tanah di mana ular memakan manusia. Dan pada video ini kita akan membahas mengenai ular raksasa yang masih hidup hingga sekarang. Sebelumnya, jika kamu baru-baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua. Dalam kenyataannya, ular di dunia justru kini semakin punah akibat berbagai penangkapan, pembunuhan yang tidak berdasar, serta kerusakan habitat dan lingkungan hidupnya. Sekitar 70% dari semua jenis ular berkembang biak dengan bertelur, atau fifar. Jumlah telurnya bisa beberapa butir saja, hingga puluhan dan ratusan butir. Ular meletakkan telurnya di lubang tanah, gua, lubang kayu lapuk, atau di bawah timbunan daun-daun kering. Beberapa jenis ular diketahui menunggui telurnya hingga menetas, bahkan ular sanca mengerami telur-telurnya. Seperti kebanyakan reptilia lain, untuk menghangatkan suhu tubuh dan juga untuk membantu kelancaran pencernaan, ular membutuhkan suhu hangat di berbagai tempat di bumi. Ular merupakan salah satu reptilia yang paling sukses berkembang di dunia. Mereka dapat ditemukan di semua tipe habitat, hutan, padang rumput, gurun, padang pasir, sungai, danau, daratan tinggi, perkebunan, persawahan, laut, dan juga di pemukiman manusia. Akan tetapi, seperti halnya reptilia lainnya, ular tidak dapat dan tidak bisa ditemukan di daerah dingin seperti di puncak gunung dan di daerah lingkar kutub. Beberapa spesies ada yang mampu hidup di daerah dekat kutub utara. Artinya, ular membutuhkan suhu yang hangat untuk terus hidup. Lalu bagaimana jika ada sesuatu di perut bumi yang bersuhu hangat yang mungkin kan ular raksasa dapat berkembang biak di sana? Kemanakah ular raksasa yang sering ditemui oleh warga atau manusia di dalam hutan? Apakah mereka berkeliling di berbagai tempat? Ataukah ada suatu tempat untuk mereka bersembunyi dengan nyaman tanpa diketahui oleh siapapun? Kita banyak mendengar di seluruh tempat di dunia jika ada penampakan ular raksasa yang terlihat bahkan bisa berukuran sangat besar di luar nalar manusia. Dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Diketahui ular terbesar yang pernah diteliti oleh ilmuwan hanya berukuran 14 meter dan itu dipajang di museum untuk dipertontonkan. Lalu bagaimana dengan misteri ular raksasa di Kalimantan seperti Nabau dan Tangka Laluk yang hingga kini masih belum terungkap secara ilmu sains. Namun para ilmuwan meyakini bahwa Nabau dan Tangka Laluk adalah kerapa dekat ular purba Titanoboa. Menurut perkiraan yang dibuat Lea Ali Paleontologi Titanoboa bisa tumbuh hingga sepanjang 12 sampai 15 meter dan berat badan sampai 1144 kilogram. Sedangkan tubuh anak kondak hanya memiliki panjang 6 meter dan berat 227 kilogram. Mungkinkah berbagai makhluk raksasa yang salah satunya adalah ular yang bertubuh besar ini hidup di bawah tanah dan bersembunyi di sana. Seperti yang kita ketahui, di Nusantara ada sebuah mitologi ular raksasa yang bernama Antaboga. Dan Antaboga adalah mitologi pewayangan Jawa ialah sosok berupa ular yang menjadi penguasa dunia bawah. Antaboga adalah penguasa Sabta Pratala yakni bumi lapis ke-7 atau dunia bawah. Ular adalah simbol penguasa bumi sedangkan Garuda diketahui adalah simbol penguasa langit. Seorang alipaleontologi Fertebrata Florida Museum, Jonathan Block, menyatakan daerah yang dilintasi garis katulistiwa adalah habitat asli ular yang berukuran besar. Seperti yang kita tahu, Indonesia, seperti Kalimantan, adalah wilayah yang dilintasi negara katulistiwa. Pulau Kalimantan diakini banyak ilmuwan antrozologi masih memiliki hewan-hewan yang berukuran besar. Salah satunya adalah ular tangka laluk yang merupakan ular langka bagi masyarakat Dayak. Menurut Reptile Park, habitat ular ini biasanya ditemukan di dekat aliran air di antara hutan hujan dan hutan biasa. Ular berukuran kecil akan menghabiskan banyak waktu di tanah dan pohon-pohon atau semak-semak. Sementara ular dewasa berukuran besar, sebagian besar berada di tanah. Artinya, ada jalan bagi ular raksasa tersebut untuk masuk ke dalam tanah menuju perut bumi di mana kemungkinan ada lengkungan yang sesuai untuk mereka hidup dan menyembunyikan ukuran tubuh mereka. Jika kita tidak percaya dengan pertumbuhan hewan seperti spesies ular ini, maka bisa dilihat seperti King Cobra. Atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu Opiopagus Hana, yang ditemukan di semenanjung Malaya yang merupakan penemuan ular King Cobra dengan ukuran yang melibih ekspektasi manusia pada umumnya, di mana ular ini ternyata bisa tumbuh hingga hampir 6 meter. Ini adalah 2 meter lebih panjang dari ukuran yang diteliti oleh ahli pada umumnya, dan ini adalah ular berbisa terpanjang di dunia. Yaitu pada tahun 1937, seekor King Cobra sepanjang 5,54 meter ditemukan di negara bagian negeri 9 di semenanjung Malaya. Ditangkap dan disimpan di kebun binatang London, akhirnya tumbuh menjadi 5,71 meter, sebelum terbunuh pada pecahnya Perang Dunia Kedua. Untuk menghindari bahaya bagi publik, jika kebun binatang tersebut dibom dan ular itu melalihkan diri. Lebih dari 5 meter tidak biasa untuk King Cobra, meskipun panjang rata-rata mereka sekitar 3,7 sampai 4,6 meter yang membuat mereka menjadi hewan yang besar. Di luar perdebatan mengenai ukuran anaconda, di masa perubah memang terdapat ular yang ukurannya jauh lebih besar, namanya Titanoboa atau ular buah titan. Ini adalah genus ular yang hidup sekitar 60 hingga 58 juta tahun yang lalu pada periode Paleocene. Periode kira-kira 5 juta tahun pasca kepunahan massal dinosaurus, bersamaan dengan munculnya kura-kura dan buaya purba. Saat itu terjadi kosongan di puncak rantai makanan, dan Titanoboa inilah yang mengisinya, itu menurut data ilmu pengetahuan. Sebelum ditemukan Titanoboa, diketahui bahwa fosil ular terbesar yang pernah ditemukan di dunia panjangnya sekitar 10 meter dengan berat 450 kilogram, yang bernama Gigantopis, ular yang hidup sekitar 20 juta tahun yang lalu di Afrika. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah penemuan hewan Titanoboa ini hanyalah satu ekor saja? Apakah di seluruh penjuru bumi hanya hidup satu ekor saja ular raksasa tersebut di masa lalu? Jika hanya satu ekor, apakah makhluk ini kemungkinan bisa hidup dan berkembang biak? Jawabannya mungkin saja bisa. Seperti peristiwaan yang terjadi di kebun binatang St. Louis, Missouri, Amerika Serikat, setelah seekor ular Python menghasilkan telur sebanyak 7 butir, tanpa kawin dengan ular jantan. Dan menurut pengolala kebun binatang, selama kurang lebih 15 tahun terakhir, Sanca Bola Betina berusia 62 tahun itu tidak pernah bertemu dengan si jantan. Artinya, ia bertelur tanpa kawin terlebih dahulu. Ini membuat penjaga dan para ilmuwan bingung, apalagi hewan tersebut menghasilkan telur di usianya yang tidak lagi muda. Mark Wehner, ahli binatang melata di kebun binatang St. Louis, mengatakan beberapa reptil mungkin memang bisa berreproduksi secara aseksual, atau tanpa perkawinan antara betina dan jantan. Ular betina juga punya kemampuan menyimpan sperma untuk menunda pembuahan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kendatnya begitu, perilaku aseksual pada Sanca sangat jarang terjadi. Dan secara sains, spesies ini seperti halnya ular lainnya akan berjumlah ratusan bahkan ribuan yang tersebar di seluruh penjuru dunia pada masa dahulu. Ular kolosal ini seperti halnya buaya dan kura-kura yang merupakan makhluk purba, dan kemungkinan ternyata masih hidup hingga zaman sekarang. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ada di antara mereka yang berhasil selamat dan berkembang biak di bumi ini. Seperti salah satu legenda di belahan dunia lainnya seperti di Amazon, masyarakat setempat menceritakan mengenai legenda ular raksasa yang bernama Sukuriju Gigante. Sukuriju Gigante adalah seekor anak konda raksasa yang konon hidup di Amazon. Beda dengan anak konda biasa yang panjangnya 10 meteran, konon Sukuriju Gigante bisa mencapai panjang 40 meter, dan berat 5 ton. Menurut suku asli Amazon, Sukuriju ini adalah pencipta dari sungai Amazon yang konon ketika hujan lebat menciptakan lumpur di mana-mana karena keluarnya gigante terbesar yang pernah ada. Jika kita melihat kisah nyata yang ada pada hari ini, dapat ditemui di China. Masyarakat di kota Guping, Provinsi Jiangxi, China, pernah dihebohkan oleh kemunculan ular buah raksasa yang berukuran 16,7 meter dengan berat sekitar 308 kilogram. Ular yang diprediksikan telah berusia 140 tahun ini ditemukan oleh para petugas kehutanan di China saat membuka hutan dengan menggunakan bulldozer. Mereka seharusnya tidak sengaja menabrak salah satu ular terbesar di dunia ini hingga tewas. Menariknya, terdapat beberapa ular yang ternyata memiliki umur jauh lebih lama dari itu. Seperti yang kita ketahui, salah satunya adalah yang bernama Annie the Anaconda. Merupakan ular yang lahir pada 1983 yang masih hidup hingga saat ini. Ular ini dibesarkan oleh seorang yang bernama Paul Suarez di Freehead, Kawazulu Natal, Afrika Seratan. Dengan hal tersebut, Annie dinobatkan sebagai salah satu ular dengan umur terpanjang yang masih hidup, tepatnya berusia 38 tahun. Ini juga memiliki tubuh yang panjang dan badan yang berat, yaitu mencapai 4 meter dengan berat 40 kilogram. Paul Suarez sendiri mengaku mendapatkan ular tersebut pada tahun 1989, sebelum akhirnya merelakannya disimpan pada tahun 2004 di Monte Cassino Bird dan Reptil Park, Johannesburg, Afrika Selatan. Seperti penemuan luar biasa ular yang berumur 140 tahun di Cina ini, tentunya mengubah cara pandang para peneliti tentang asal-usul ular dan bagaimana mereka berevolusi hingga saat ini. Jika memang benar, ular tersebut ditemukan di Xiangchi, Cina. Kembali ke pembahasan awal, bahwa kesimpulannya ular raksasa telah ada di seluruh penjuru dunia hingga sekarang. Walaupun gedung besar dan teknologi modern telah berkembang, namun ada sesuatu di luar sana yang manusia modern masih belum mengetahuinya secara pasti. Di pedalaman hutan belantara, tempat yang gelap dan di mana tidak seorang pun yang berani menjelajahinya dalam waktu yang lama. Tentunya menyimpan berbagai misteri yang menghidupkan kisah ular raksasa ini sebagai cerita yang dikisahkan turun-temurun hingga sampai kapanpun. Bagaimana merumur ditambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik ikan lonceng bersebelahnya. Terima kasih selamat menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.